Selamat sore, salam Indonesia yang Bineka. Kurang kencang, salam Indonesia yang Bineka. Bineka itu Indonesia. Terima kasih. Sudah banyak tadi dipaparkan oleh Pak Imam Nahe'i dan Bang Ferry, dan saya mendapatkan tugas untuk mengawali dan memperkenalkan penampilan dari para perempuan, keluarga besar Komnas Perempuan yang akan membawa, memperkenalkan penutup-penutup kepala Nusantara. Dan tentunya kami dengan bangga bisa menjadi satu sejarah di Galeri Nasional ini berkontribusi dalam festival toleransi bahwa kami juga ikut mengkampanyekan kebinekaan, terutama dengan festival penutup kepala Nusantara. Secara khusus kami sampaikan bahwa kampanye Bineka itu Indonesia ingin menyampaikan dan memberikan pesan untuk masyarakat bahwa keragaman adalah keniscayaan bagi Indonesia. Dan dari pengalaman-pengalaman perempuan, dari pengetahuan perempuan, bisa merupakan sebuah keberlangsungan sebuah sejarah peradaban bangsa. Bagaimana perempuan berkreasi dalam mensikapi tantangan-tantangan kehidupan berkebudayaan dan dalam hal ini juga kami ingin terus mensosialisasikan bahwa penyeragaman-penyeragaman yang dilakukan secara sistemik itu harus kita imbangi dengan gerakan-gerakan kebudayaan dengan menolak penyeragaman. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita nantikan untuk tampilan dari yang pertama adalah penutup kepala dari Yong Bayang. kami persilahkan kepada tiga perempuan yang mungkin bisa dikenal juga disini ada Ibu Setian Purna Bakti, Kampas Perempuan, ada para badan pekerja dan Magang juga. persembahan dari Yong Bayang, penutup kepala daerah Kampatan Lombok Utara. Yong merupakan paduan antara benang warna-warni segitiga pada Yong Bayang yang melambangkan sebuah gunung yang bermakna sebagai sumber dari kehidupan makhluk hidup. makna dari Yong bagi perempuan sebagai salah satu busana pakaian yang digunakan pada hari-hari tertentu dan sangat sakral. Itulah dari Bayang. Selanjutnya kita tampilkan bulang penutup kepala daerah Simalungun, Sumatera Utara. Silahkan kepada para penampil dari Sumatera. Ya, inilah penutup kepala dari Sumatera Utara Simalungun yang kita namakan bulang. Jadi harapannya generasi kita ke depan mengenal istilah-istilah penutup kepala perempuan Nusantara. Bulang sendiri memiliki makna bahwa yang memakai adalah simbol perempuan yang sudah menjadi inang atau ibu. Ketika gadis sudah menikah dan ia akan disebut sebagai inang oleh ibu mertuanya. Boleh ditambahkan dengan tabuk tangan yang meriah ya Bapak Ibu sekalian. Kita ingin secara bersama-sama mengenalkan bahasa-bahasa lokal yang sangat jenuin dari setiap Nusantara dan memiliki makna yang berharga. Selanjutnya kita sambut penutup kepala daerah Simalungun juga yaitu bulang. Silahkan. Silahkan. Aulia. Silahkan. 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 Tingkulua. Ini bahasa yang sangat unik yang penting kita kenali. Menggambarkan kedaulatan perempuan di Minangkabau dan menjadi hiasan kepala perempuan. Biasanya bahan yang digunakan adalah selendang ya. Selanjutnya kita sambut penutup kepala dari daerah Manyan, Kalimantan. Katupung. Silahkan pada penampil dari Kalimantan. Selanjutnya tengkuluk penutup kepala daerah Jambi. Pada para penampil kita persiakan. Jambi. Tepuk tangan yang meriah untuk Jambi. Penutup kepala ini digunakan sebagai salah satu bentuk seni budaya dan untuk upacara adat begitu ya. Dari daerah Jambi saudara-saudara. Inilah hasanah yang luar biasa dari perempuan Nusantara. Yang tentunya kita akan juga sambut dari Betawi. Penutup kepala Betawi. Tepuk tangan yang meriah. Silahkan dari Betawi. Dilanjutkan dari Sumatera Utara. Lagi. Sortali. Sortali. Ini dari Batak Center ya Ibu-Ibu. Luar biasa sekali. Penutup kepala Sortali. Tepuk tangan yang meriah. Penutup kepala Sortali. Luar biasa indahnya ya. Budaya Nusantara dan dipakai oleh para perempuan Indonesia. Memperlihatkan keagungan, keteguhan, dan ketegaran perempuan Indonesia. Selanjutnya. Bu Kanti boleh. Berita Sortali. Berita Sortali. Sekalian memperkenalkan ya. Ya.